PEMBALAP RAMAK PEMBALAP RAMAK Meskipun begitu, ia tetap fokus dan berusaha mengendalikan apa yang bisa ia lakukan, seperti mempersiapkan balapan dan memahami ban yang berbeda dari tahun sebelumnya. Martin juga mengatakan bahwa Malaysia akan menjadi kesempatan pertamanya untuk memenangkan gelar. Tetapi untuk saat ini, fokusnya tetap pada balapan di Thailand. Ia tidak memikirkan Malaysia atau Valencia dulu, melainkan ingin tampil cepat dan membuat strategi yang terbaik di Thailand. Dalam menghadapi persaingan ketat, Martin mengakui bahwa sulit menyembunyikan apapun, dan dia juga menggunakan data dari pembalap lain ketika diperlukan. Ia belajar dari pengalaman tahun lalu dan merasa lebih tenang saat berada di lintasan, meskipun tetap merasakan tekanan besar. Martin menyatakan bahwa dia telah mempersiapkan dirinya dengan lebih intens untuk balapan kali ini dan fokus pada usaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Tujuannya adalah mencapai kehebatan dengan memberikan yang terbaik. Meski ia optimis bisa menang di Thailand, ia tetap realistis dengan berbagai kemungkinan di lintasan. Dengan persiapan matang dan mentalitas yang kuat, Martin siap bersaing di MotoGP Thailand 2024 dan berharap bisa mempertahankan keunggulannya melawan rival utamanya, Banaya. Sedangkan di sisi lain bos Ducati, Gigi Dalina, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat performa luar biasa pembalap timnya, Fabio Di Gianantonio, di MotoGP Australia 2024. Digia berhasil finish di posisi keempat, mengungguli pembalap pabrikan Ducati, Enea Bastianini, yang finish kelima. Penampilan impresif ini membuat Dalina kagum, bahkan memberikan tepuk tangan spesial untuk Digia. Dalina menyebut bahwa Digia tampil sangat baik, terlebih karena ia memulai balapan dari posisi ke-12. Jika Digia memiliki posisi start yang lebih baik, bukan tidak mungkin ia bisa bersaing untuk podium. Bos Ducati juga mengingat kemenangan pertama Digia di sirkuit ini pada kelas sebelumnya, yang menambah kepercayaan Dalina akan potensi besar Digia di masa depan. Selain Digia, Dalina juga memuji Mark Marquez, yang tampil luar biasa dengan kemenangan ketiganya musim ini, meski sempat mengalami masalah di awal balapan. Marquez berhasil melakukan comeback spektakuler, dan menutup balapan dengan duel seru melawan Jorge Martin. Dalina menilai Marquez telah kembali ke puncak performa MotoGP, dan tampil dengan cara yang mengesankan, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika lo Sobat MotoGP Lovers Ribbon suka dengan karya kami, silahkan tinggalkan komen di bawah. Tak ada salahnya juga like video ini, share di media sosial kamu, subrek dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton